Oke, sudah bisa ya. Oke, baik. Menarik. Sudah bisa semua. Nah, karena sudah bisa semua, nah, coba Anda perhatikan saya membuat sesuatu di layar, memanfaatkan grafik yang lebih menarik lagi ya. Nah, grafik ini penggunaannya unlimited ya. Bahkan kalau Anda mau menggunakan animasi, membuat animasi itu, zaman dulu itu harus diubah jadi grafik. Karena kalau movie clip di render itu, hanya muncul frame 1 saja. Dulu ya, kalau sekarang sudah enggak. Sudah diperbaiki sama aduk. Tapi coba Anda lihat sesuatu yang menarik, yang saya buat, yang akan saya buat ya. Saya membuat sebuah lingkaran seperti ini, standar ya. Oke, kemudian lingkaran ini saya convert menjadi simbol. Saya kasih nama animasi bulat. Animasi bulat. Nah, sangat sederhana animasi bulat ya. Kemudian animasi bulat ini saya akan double-click. Double-click, double-click, klik-klik gitu ya. Karena saya akan membuat gerakan objek bulat ini. Saya convert lagi menjadi simbol. Saya kasih, maaf, saya convert menjadi simbol. Saya kasih nama bulat. Kalau tadi animasi bulat di dalamnya ternyata ada bulat ya. Nah, bulat ini akan saya animasikan. Durasinya panjang. Nah, ini saya enggak bayangkan kalau Anda pakai HP, kecilnya seukuran apa di layar Anda ya. Saya akan durasi yang, saya kasih durasi yang panjang ya, yaitu 10 detik. Frame-nya 300, insert keyframe ya. Di frame 300, durasi 10 detik, saya tambahkan berikutnya adalah klasik motion guide. Saya tambahkan motion guide. Kemudian di sini saya akan menggambar sebuah guide yang unik. Nah, kayak gini. Nah, guide-nya unik banget ya. Muter-muter, melintir-melintir kayak gitu. Di frame 1, saya letakkan di sana. Di frame terakhir, 300 tadi, saya letakkan di sini. Kemudian saya tambahkan klasik twin. Sederhana saja ya. Nah, dia jadinya ngikut kayak gitu. Jadi kalau dijalankan, nah, gerakannya seperti itu ya, teman-teman ya. Sederhana sekali sebenarnya. Enggak ada yang spesial dengan itu. Tapi kita akan menambahkan sesuatu menjadi spesial ya. Oke. Nah, sekarang, saya kembali ke scene 1. Ingat tadi di dalamnya ada animasi muter-muter ya. Movie clip ini. Kalau di-double-klik, di dalamnya ada animasi muter-muter kayak gini. Tapi saya kembali ke scene 1, enggak ada gambarnya. Kenapa ya? Tadi movie clip ya. Animasinya ada di dalamnya. Sekarang saya ubah jadi grafik, teman-teman ini. Saya ubah jadi grafik. Oke, jadi grafik. Terus kemudian verse-nya saya ubah jadi satu tetap. Ya, kalau dijalankan, dia diam. Kenapa kok diam? Karena grafik butuh durasi. Durasinya berapa tadi? 300 frame. Berarti saya ke frame 300, saya klik kanan, saya tambahkan durasi. Insert frame. Maka dia muter-muter di layar. Kalau dijalankan, nah, jadinya seperti itu ya. Muter-muter di layar. Nah, yang menarik dari grafik, kita bisa mengontrol kapan dia keluar. Maka saya copy. Ini ya, saya copy. Saya paste in place. Kemudian, verse-nya saya ganti jadi, verse-nya ini saya ubah jadi dua. Sebentar. Ini sudah saya copy. Saya paste in place. Kemudian, ini verse-nya dua. Kenapa nggak muncul? Oh ya, ini sudah muncul ya. Oke, baik-baik-baik. Ini verse-nya saya ubah jadi sepuluh dulu. Ini verse-nya satu. Yang ini verse-nya dua. Nah, Anda lihat. Lingkaran yang pertama, yang ini, verse-nya satu. Lingkaran yang kedua, verse-nya dua. Saya paste lagi. Lingkaran ini, verse-nya tiga. Saya paste terus. Paste in place, paste in place. Dan verse-nya saya naikkan. Jadi empat. Paste in place. Jadi lima. Paste in place. Saya ubah jadi enam. dan seterusnya. Sampai banyak. Tujuh. Paste in place. Delapan. Paste in place. Sembilan. Paste in place. Sepuluh. Sekarang saya sudah punya sepuluh ruas. Perhatikan hasilnya. Oke. Nah, kalau yang terakhir itu ada gap-nya. Karena tadi kurang-kurang nempel ya. Nanti bisa kita perbaiki. Nah, kalau yang terakhir potong itu, itu karena ada yang di bagian sininya ada yang kurang nempel. Itu untuk memperbaikinya ini harus kita dekatkan nih. Ujungnya ini. Dua ujung ini. Jadi ujung pertama sama ujung terakhir ini kita bisa dekatkan. Kayak gini. Maaf, salah. Salah klik. Kliknya harus di keyframe. Nah, ini harus didekatkan kayak gini. Jadi di frame satu, dia itu nempel di sini. Nah, yang di frame terakhir, dia nempel di ujung satunya. Nah, sudah. Berikutnya saya tambahkan lagi, tambahkan lagi sampai 20, apa itu namanya, 20, 20 biji. Ini verse-nya 20. Eh, maaf. Lagi-lagi saya salah. Ini ya. Salah naruh di sini. Ya, ini saya copy, saya paste. Ini sekarang 11 urutannya. Paste in place, ini urutan ke-12. Paste in place, urutan ke-13. Paste in place, urutan ke-14. Paste in place, urutan ke-15. Saya paste in place lagi, urutan ke-16. Jadi saya membuat sesuatu yang berjejer-jejer supaya menghasilkan sesuatu yang bentuknya seperti ini. Nah, sekarang sudah mulai lebih bagus. Sambungannya tidak ada tidak ada gap yang terlalu banyak. Kalaupun Anda flick sedikit, itu flick-nya karena saya tadi menetakkan keyframe yang salah di sini. Tadi kena keyframe ya. Ini saya clear saja. Oke. Nah, setelah ini, setelah jadi seperti ini, apa yang bisa Anda lakukan? Kita edit badannya. Nanti ketika kita edit badannya, nanti Anda akan mendapatkan bentuk yang unik ya. Coba kita edit sedikit-sedikit. Bulatnya ini kita edit. Pertama-tama, saya hapus outline warna merahnya. Hasilnya seperti ini. Ya, tidak ada apa itu namanya, tidak ada outline-nya. Jadinya kayak cacing. Ya. Berikutnya, saya kasih gradasi menggunakan radial gradient. Saya pakai warna hijau seperti ini menuju ke hijau tua. Kayak gini. Kemudian saya fill. Saya seperti ini. Kemudian saya jalankan. Hasilnya seperti ini. Nah, Anda perhatikan bentuknya sudah berubah warnanya. Sekarang saya coba kasih bulu-bulu. seperti itu ya. Saya jalankan. Oh, kepanjangan bulunya ya. Tidak bagus kalau kepanjangan ternyata. Kita pendek-pendek saja. Warnanya hitam saja kalau begitu. Oke, kita jalankan. Ya. Sudah lumayan. Ada bulu-bulunya ya. Kalau Anda pengen lebih ekstrim di sini tambahin juga boleh. Jadinya seperti itu. Kita ubah lagi. Kita tambah yang lebih bagus lagi. Misalkan di sini kita kasih kayak gini warnanya. Nah, kita kasih warna yang berbeda. Sedikit berbeda ya. Kita kasih warna merah. Dan otorannya kita hapus. Kemudian yang di sini kita kasih warna putih. Ini kita kasih warna yang agak terang. Seperti ini. Nah, kita coba cek hasilnya. Nah. Oh, merahnya terlalu cerah ya. Merahnya kita akan ubah warnanya menjadi lebih kalem. Nah. Nah, jadinya seperti itu. Dan Anda bisa melakukan modifikasi yang macam-macam. Kalau di rombel sebelah, rombel dulu ya. Tahun lalu itu dikasih kepala jadi naga. Juga bisa. Nah, dikasih efek-efek macam-macam. Dan itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan mode grafik. Kasih kaki misalkan. Oke, kasih kaki. Jadi kita akan menambahkan kaki misalkan. Nah, seperti ini kakinya. Contoh saja ya. Nah, ada kakinya sekarang. Nah, ada kakinya kerana suchan Terima kasih.